Setelah resmi diluncurkan pada Desember 2021 lalu, token Anagata langsung tancap gas untuk segera berkontribusi dalam pengurangan karbon dioksida atau CO2 melalui proyek energi hijau. Pada kesempatan kali ini, token Anagata menggandeng berbagai komunitas yang peduli terhadap kelestarian alam untuk menanam kembali ribuan pohon mangrove di kawasan pantai Telaga Wajah, Benoa, Bali. Tidak saja melakukan penanaman mangrove, token Anagata bersama seluruh lapisan masyarakat yang hadir juga melakukan aksi bersih pantai. Program penghijauan ini akan dimulai dari Indonesia dan akan terus dikembangkan untuk mendukung proyek hijau di seluruh dunia. Hal tersebut tentunya untuk bisa mampu menjaga kelestarian alam. Kegiatan ini bekerja sama dengan yayasan teman peduli bangsa, ini kegiatan luar biasa. Banyak sali peserta yang hadir, bahkan dari angkatan pun luar biasa. Kami tadi hujan-hujanan dan animonya tetap besar, luar biasa. Jadi kami bertujuan menanam mangrove ini, selain penghijauan, mangrove memberikan kontribusi pengurangan karbon dioksida sangat besar. Jadi ini harus menjadi kegerakan yang semakin berpelanjut dan semakin sering dilakukan masyarakat. AHA akan concern dengan hal itu? Kami concern sekali karena AHA bertujuan, tujuan dan visi misi kami adalah pengurangan emisi karbon melalui pengembangan energi ramah lingkungan dan juga lebih mengembangkan penghijauan di alam Indonesia. Berapa batang mangrove ditanamkan sore ini? Sore ini kami bersama-sama menanam 1.200 bibit. Ini adalah pertama kalinya AHA ikut turun langsung untuk penanaman mangrove. Ini akan kami lakukan sebagai giatan rutin. Tentu berdasarkan informasi dan kebutuhan dari bukan hanya di Bali, kami di Bali ini kegerakan besar, namun juga banyak wilayah di Indonesia yang kami akan lakukan kegerakan ini. Baik, bagi semua, zilenial, milenial, bagi masyarakat umum, dukung kami di token AHA, bersama-sama kami bisa hijaukan di Indonesia dan mengurangi karbon dioksida bersama-sama. Ayo kita lakukan. Alam hijau Anagata merupakan salah satu token terbesar di Indonesia yang concern bergerak untuk menjaga lingkungan. Salah satunya melalui program penghijauan. Berfokus pada kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Indonesia, dalam lima tahun ke depan, AHA berkomitmen memberikan kontribusi nyata kepada upaya pemerintah dalam mencapai bauran energi 23% dari energi baru terbarukan atau ABT pada tahun 2025. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali.